Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel Dunia Tanaman dan Olahannya. Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman. Ini adalah tanaman hias Aglaonema teman-teman, yang akrab juga disebut Sri Rejeki atau Janis Evergreen dalam bahasa Inggris. Merupakan tanaman hias dari suku Talas-Talasan yang tidak bergambium atau tidak berkayu. Tumbuh baik di tempat yang intensitas penyinarannya sedikit dan mempunyai kelembapan yang baik. Model Aglaonema ini banyak sekali teman-teman. Yang ada di dalam video ini adalah Aglaonema Silver Bay dan Aglaonema Komutatum. Terus bagaimana cara perkembang biakan atau memperbanyak tanaman hias ini teman-teman? Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang umum digunakan untuk berkembang biakan Aglaonema atau tanaman Sri Rejeki. Yang pertama adalah berbanyak dengan stek batang Aglaonema. Prosesnya hanya tinggal memotong bagian batang yang telah dipilih tersebut, menggunakan pisau yang tajam dengan panjang 3-5 cm dengan posisi miring. Pastikan bahwa bagian tanaman yang dipotong memiliki mata tunas di sampingnya. Minimal 1 sebagai titik awal pertumbuhan daun tanaman. Tanam potongan batang tersebut dengan arah mata tunas menghadap ke atas. Siram tanaman yang telah ditanam tersebut menggunakan spray agar tidak goyang tanamannya. Yang kedua, perbanyakan dengan stek pucuk tanaman Aglaonema. Cara memperbanyaknya adalah dengan cara memotong akar tanaman, dengan bagian tanaman di atasnya juga ikut ditanam. Kemudian tanam di media atau pot yang terpisah. Letakkan tanaman baru di tempat yang teduh, supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sirami sesuai kebutuhan, serta tunggu hingga tanaman mulai tumbuh dengan normal kembali. Yang ketiga adalah perbanyakan dengan stek anakan tanaman Aglaonema. Pisahkan dengan induknya dengan cara dipotong bagian akarnya, kemudian tanamkan di pot yang terpisah. Siram dengan rutin dan tunggu hingga tanaman sudah dapat beradaptasi dengan tempatnya yang baru. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, tiga cara untuk memperbanyak tanaman Aglaonema. Jika Anda sudah punya tanaman ini, maka tentunya memerlukan perawatan kan? Nah, berikut ini adalah cara merawat tanaman Aglaonema, menurut Bapak Agus Kolik, selaku ketua Aglaonema Indonesia Yogyakarta. Yang pertama, gunakan media tanam Aglaonema. Media tanam pada tanaman hias Aglaonema sebaiknya mempunyai tingkat keasaman atau pH netral antara 6 sampai dengan 7. Yang kedua adalah penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan satu kali sehari dengan takaran air yang disesuaikan dengan kelembapan media tanam itu sendiri. Yang ketiga, lakukan pemupukan tanaman. Pemupukan perlu dilakukan dalam waktu 3 bulan sekali dengan memakai pupuk yang memang direkomendasikan. Untuk pupuk alami, dapat menggunakan air cucian beras dengan cara menyiramkan ke media tanam, bukan di daun atau batangnya. Yang keempat, penempatan tanaman. Tempatkan tanaman hias ini di tempat yang teduh sebab Aglaonema pada hakikatnya tidak sesuai dengan penyinaran matahari secara langsung, teman-teman. Yang kelima, lakukan perawatan daun. Keindahan tanaman hias Aglaonema adalah di bagian daunnya. Untuk mengkilapkan daun tanaman Aglaonema dapat menggunakan beberapa bahan yaitu air, susu, dan ampas kelapa. Oke, memang Aglaonema ini cukup mudah perawatannya ya teman-teman dan juga enak dilihat mata. Makanya dia termasuk ke dalam tanaman hias. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, melansir dari situs dekoruma.com Tanaman seri rejeki atau Aglaonema ini merupakan salah satu tanaman hias beracun. Getahnya itu yang beracun. Getahnya itu mengandung racun yang dapat mengakibatkan pembekakan di mulut dan lidah, gatel-gatel, dan gangguan pernafasan. Hal ini dapat terjadi saat termakan oleh anak-anak maupun hewan peliharaan dalam jumlah yang banyak. Seperti video-video sebelumnya, saya menyertakan foto-foto yang diambil selama saya membuat video tanaman ini. Semua foto ini adalah original kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs spexels.com Oke teman-teman, sampai disini dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setiawan AP, undur diri. Terima kasih.